Intro Mengawali kebersamaan kita di lintas Banua Balam ini Pemirsa Bawaslu, Banjar mulai memetakan sejumlah potensi pelanggaran pemilu 2024 pada logistik khususnya surat suara Ini dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut Jelang pemilu 2024 Logistik pemilu sudah mulai berdatangan ke daerah termasuk ke Kabupaten Banjar Guna mengantisipasi pelanggaran terkait logistik pemilu Bawaslu, Banjar memetakan potensi pelanggaran khususnya surat suara Ini disampaikan Komisioner Bawaslu, Banjar Wahyu saat rapat koordinasi dengan melibatkan pengawas pemilu kecamatan dan panitia pemilihan kecamatan sekabupaten Banjar di satu hotel di Kabupaten Banjar belum lama tadi Dikatakannya pelanggaran rentan terjadi saat pendistribusian logistik baik itu dari daerah ke TPS juga sebelum dan sesudah pemungutan suara berupa pelanggaran administratif hingga pidana Ada pun yang paling rawan adalah logistik surat suara dari kedatangan surat suara, penipatan hingga pendistribusiannya Bisa terkait dengan masalah jumlah surat suara yang nantinya tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam PKPU kemudian juga terkait apa namanya bentuk maupun jumlah Nah, selain itu juga yang namanya logistik ini tidak hanya pada saat sebelum masa pecoblosan atau penghitungan suara tapi pasca ya pasca setelah penghitungan Hal senada diungkapkan salah seorang narasumber Pajri Tamjidila agar kejadian surat suara tercoblos pada pemilu 2019 lalu hingga berujung pemungutan suara ulang jangan sampai terulang kembali Menurut Ketua Bawaslu Banjar periode 2018-2023 ini pengawas pemilu harus benar-benar mengawasi alur pergerakan logistik surat suara Surat suara itu harus dipastikan sampai itu sesuai sesuai dengan peruntukannya Misal dalam satu TPS itu adalah jumlahnya 300 ditambah 2% berarti 360 Jadi ke TPS itu betul-betul nanti sampainya 360 Karena bagaimanapun masih ketika dilakukan proses penghitungan ke arah jangan sampai ada yang kurang Pengalaman yang terjadi ketika ini tidak diantibiasi di awal tidak ada kemungkinan Kan ada 5 suara tuh Ada untuk PLPS Ada untuk DPD DPR, TNI, DPR, Provinsi dan Kabupaten Kadang-kadang dari kelimanya itu tidak ada kemungkinan satu saja yang kurang apalagi tidak ada sama sekali itu kan kebendara Kabupaten Banjar setidaknya pernah 3 kali melaksanakan pemungutan suara ulang yaitu pada pemilu 2019 di desa Mangkauk Pilbop 2020 di desa Pembantanan serta PSU Pilgub 2020 di 5 kecamatan yang tersebar di 502 TPS dan 89 desa semua pelanggaran itu masih berkaitan dengan logistik Ahmad Ramadhani Bancar TV Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!